Warga IKS Keikrasaki dapat patah tangannya, warga IKS Keikrasi dapat patah kakinya, tapi tidak dapat ditaklukan belum patah IKS-nya. Pantaskah seseorang yang sudah melanggar sumpah kepada diri yang sendiri sama Tuhan yang mengesah menjadi pandukan orang banyak? Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti video ini. Hari ini kita akan ada satu video klarifikasi ya tentang video-video aku yang kemarin yang saya bahas tentang beberapa perburuan. Dan setelah saya sampai di pusat, ya karena memang sekarang saya berada di gedung Bapak Raden Totong Pindarto, jadi disini saya mendapatkan fakta yang sebenarnya tentang beberapa perburuan itu. Jadi ada perburuan yang katanya mendapat izin dari guru besar IKS Keikrasakti Bapak Raden Totong Pindarto, ada yang bilang pecahan dari IKS Keikrasakti juga. Dan mungkin dengan alasan yang lainnya, mungkin akan kita klarifikasi di video ini, karena itu fakta yang sebenarnya. Dan disini saya sudah bersama saudara kita, silahkan perkenalkan nama saya. Salam Jinso, nama saya Vigarjana, saya tinggalnya di Caruban, Guduran, rumah saya itu mepet masalah. Ya, langsung sambung sama Padepokan. Saya bekerja sebagai fotografer, tapi sering juga membantu para pengurus buat input data dan cetak KTA biasanya saya mas. Juga sering melatih di Padepokan bersama saya ini. Kalau masnya, silahkan? Salam Jinso, nama saya Anto, saya tinggal 10 menit dari Padepokan. Namanya di Sata Pelan, Kecamatan Belirjo. Alhamdulillah saya juga dipercaya untuk membantu panitia di pengesahan. Dan selanjutnya kesehariannya juga, alhamdulillah saya masih aktif melantih di Padepokan. Oke, terima kasih. Berarti saudara-saudara ini biasa melibatkan diri untuk kegiatan di Padepokan. Biasanya jadi panitia ya, kalau pas pengesahan-pengesahan. Iya, saya jadi panitia. Kadang kakak juga sebagai input data dari calon-calon keluarga itu. Oke, jadi gimana pandangan dari pusat? Kan saya dengar-dengar kakak biasanya ngobrol juga sama pengurus-pengurus pusat. Gimana pandangannya tentang perguruan yang mungkin mengakunya ya sebagai pecahan dari KSP Kerasakti? Sebenarnya kalau dalam perguruan KSP Kerasakti, perguruan kan kita sudah besar Bang ya? Iya, perguruan. Sudah ada akta notaris, sudah ada hukumnya, sudah punya pasal-pasal ADAT, peraturan-peraturan yang ketat sudah ada. Jadi untuk perguruan yang mengaku-ngaku pecahan dari KSP, atau mengaku-mengaku dapat izin dari guru besar, itu kita pikirannya yang mudah saja Bang. Guru besar sejak mulai awal pengesahan itu membuat sebuah sumpah warga. Ya, sumpah warga. Bang Ziti tahu sumpah warga. Kita nggak perlu di sini ya, mas ya. Sumpah warga itu kita rahasia. Tapi di dalam satu poin sumpah warga itu, ada yang intinya begini. Dilarang memecah belah perguruan. Dilarang memecah belah perguruan. Dan sumpah warga itu kan yang bikin guru besar sendiri. Sekarang pertanyaan kita, Bang, ini pertanyaan kita ya. Apakah iya guru besar itu memberikan izin? Apakah iya guru besar itu memberikan izin kepada orang-orang yang notabene meminta izin untuk membuka perguruan baru? Kalau kita diikat dengan sumpah. Di hadapan Tuhan lagi, Bang. Di hadapan Tuhan bersumpah pada diri kita sendiri dan pada Tuhan. Itu sering kok semua ya, mas ya? Iya, semua. Waktu upacara pembukaan pengesan itu, kalau beliau benar-benar anggota IKSB Ikrah Sakti pasti tak tahu. Yang mengaku-ngaku dapat izin dan mengaku-ngaku pecahan seperti itu. Keluarkan. Iya, siapapun itu enggak mengenal tingkatannya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kalau sudah melanggar ADRT IKSB Ikrah Sakti, sudah melanggar sumpah dan aturan di sini, di aturan IKSB Ikrah Sakti pasti langsung dikeluarkan dari perguruan. Ada yang mengundurkan diri, ada yang dipecat atau? Ada yang dikeluarkan. Ada yang dikeluarkan diri, karena memang sudah melanggar aturannya. Iya, melanggar aturannya. Oke, jadi itu beberapa klarifikasi dari saudara-saudara IKSB Ikrah Sakti yang di pusat. Karena ini menurut, ini saudara-saudara ini yang sering ngobrol sama... Ini lho bang, ini bukannya gini ya, bukannya kita tuh sok tawa atau soal apa. Karena sering kita itu ngobrol dengan pengurus, sering kita tuh bertemu ketua harian, dan sering kita tuh bertemu dengan ketua umum, diwan-dewan guru, alam juga. Karena kakak-kakak ini kan termasuk panitia, jadi pasti ada terjadi... Saling bahas. Karena mungkin kemarin ada beberapa video saya ya? Iya, itu agak sedikit kontroversial. Tapi sebenarnya gini mas, kalau abang bilang tadi ada yang mengundurkan diri dan... dan apa namanya, mendirikan perguruan lain. Itu, kalau bagi perguruan ya, ini menurut saya, menurut pengalaman saya berbicara dengan pengurus-pengurus pusat. Jadi, pengurus pusat maksudnya. Jadi, sudah tidak ada sangkut pautnya dengan IKSB Ikrah Sakti sebetulnya. Sudah tidak ada sangkut pautnya. Tapi, pertanyaannya gini ya bang ya. Orang-orang itu jadikan melanggar sumpah. Iya, melanggar aturan. Pantaskah seseorang yang sudah melanggar sumpahnya diri, sumpah kepada diri sendiri sama Tuhan yang maesah, menjadi panutan orang banyak. Itu pertanyaannya bang. Jadi kan, misalnya kita jadi pendiri atau gubasnya, berarti kan kita punya anggotanya banyak sekali ya. Jadi, kita sebagai panutan, yang harus ditiru ya. Yang harus ditiru. Dan melanggar sumpahnya sendiri. Sumpah yang dijanjikan di hadapan Tuhan, yang disumpahkan kepada dirinya sendiri. Yang dia, mungkin dia kira, pasti dia tidak akan melanggarnya, tapi pada kenyatanya, dia melanggar. Lalu, mengirikan perbuahan lagi. Dan apakah pantas dijadikan panutan, mungkin biar teman-teman yang menilai sendiri, kita tidak usah ini. Berarti kesimpulannya seperti ini. Perguruan yang mengaku mendapat izin, atau mengaku ada pecahan, itu tidak ada sangkut paut lagi dengan IKS Pekera Sakti ya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dan IKS Perguruan kita itu tidak mengizinkan anggotanya untuk membuka perguruan baru itu tidak diizinkan. Berarti jika ada anggota yang bertindak seperti itu, berarti dia melanggar ADART dan dikeluarkan. Pasti dengan surat kemencatan khusus dari pengurus, para pengurus itu, Bang. Berarti itu yang fakta yang sebenarnya. Karena saya sampai di pusat, dan mungkin saudara-saudara ini juga, mungkin mengikuti beberapa video, dan mungkin mereka mendapat sedikit, apa ya? Materi. Sharing-sharing. Sharing. Jadi mereka pantasnya ini harus diklarifikasi supaya tidak ada salah pahaman untuk anggota IKS Pekera Sakti yang lainnya. Bahwa kita itu IKS Pai, tetap IKS Pai, tidak ada yang lain. Cukup itu saja bagian dari pembahasan kita. Jika ada tutur kata atau tindakan yang salah, kami, saya, mohon maaf mungkin dari mas-masnya juga. Dan ini kita mohon maaf, mungkin ada yang merasa tersinggung dari omongan kita, ada yang merasa, apa namanya, kurang tepat dari omongan kita, kita dari warga pusat. Pada Banyika Sakti, mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi kita mohon maaf jika ada beberapa perkataan yang salah disini ya. Terima kasih telah menonton!